Intro Good morning student, before we start our morning bed, let us sing a song and title Hatiku Percaya Saat ku tak melihat jamanku, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu Pengharapan-Mu hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Good morning, late night Before we start our morning bed, please prepare your holy bible Anak-anak sebelum kita mulai saat edung kita, anak-anak persiapkan terlebih dahulu alkitabnya ya Jika sudah dipersiapkan, kita akan berdoa bersama-sama Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karuniamu, terima kasih buat penyertan-Mu Terima kasih karena kau senantiasa menjaga dan melindungi kamu Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kau buka hati dan pikiran kami, layakan kami di hadapan-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Yesus selalu ya, amin Baik anak-anak, kita akan buka alkitab kita di Roma 12 ayat yang kedua Oke, dibuka semua ya alkitabnya, Roma 12 ayat yang kedua Oke, kita akan baca bersama-sama Satu, dua, tiga Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna Baik anak-anak, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita harus pandai memilih sesuatu yang baik Anak-anak bisa lihat keadaan zaman sekarang ini, mungkin ada beberapa dari anak-anak yang seusiamu itu sekarang semakin kecanduan HP Bukan untuk belajar, tapi untuk sesuatu yang negatif Nah, Memelisa berharap saat anak-anak mendengar firman ini, anak-anak tidak seperti anak yang tadi Memelisa sebutkan Tetapi anak yang menjadi seperti yang alkitab inginkan Anak-anak yang tahu mana yang baik, yang berkenan kepada Allah Anak-anak pasti tahu jika lakukan, kalau pembelajaran kita menggunakan HP, anak-anak harus bijak dalam menggunakan HP Ingat, Timah Tuhan kita hari ini mengatakan seperti yang tadi Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Orang-orang lain di luar sana yang saat ini yang mereka gunakan medsos, mereka gunakan HP-nya untuk medsos tadi ya Dan untuk berbagi keperluan, kadang-kadang mereka menyalah gunakan Tapi Memelisa berharap anak-anak SMP Mawarsaron gunakan HP-nya dengan bijak, gunakan untuk menjadi anak-anak yang semakin Anak HP-nya dapat digunakan untuk pembelajaran ya Kalau misalkan dilakukan untuk hal-hal yang lain, anak-anak harus batasi Kenapa? Sebuah sesuatu yang berlebihan itu berakibat tidak baik Ya, jika disini dikatakan juga anak-anak tetapi berubahlah oleh pembaruan budi-ibu Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah Ya, anak-anak pasti tahu jika HP digunakan untuk pembelajaran Pasti bukan hanya mama yang senang, semuanya pasti akan menyetujui Ya, tetapi jika HP sudah digunakan, sudah melebihi kapasitasnya Malah-malah tidak tidur, malah berselancar di dunia maya ya Atau untuk curhat di media sosial, ingat gunakan HP dengan bijak Pilihlah yang baik, supaya hidup kita pun menjadi baik Ya, nah itu adalah renungan kita hari ini Kita harus bijak dalam menggunakan HP Kita harus bijak dalam memilih mana yang harus kita lakukan Jika kita tahu yang kita lakukan itu benar Dan semua orang pasti tidak akan menyangkal Pasti akan bilang, ya betul Nah, itu pasti yang betul Kalau ada seseorang yang marah saat anak-anak memilih pilihan itu Berarti anak-anak harus cek pulang Apakah pilihanmu itu sudah benar? Karena M.M. Elisa yakin jika pilihan dulu sesuai dengan kehendak Allah Maka harusnya tidak ada orang yang marah-marah saat kalian menyerah itu M.M. Elisa mengingatkan anak-anak sudah kelas 9 Buatlah pilihan yang bijak Belajar terlebih dahulu Saat anak-anak punya sekolah Anak-anak punya jadwal belajar Lakukan dulu belajarnya Setelah itu selesai Anak-anak di sana Anak-anak di rumah Anak-anak ada papa mama, ada dedek Anak-anak bisa bantu papa mama, bisa bantu dedek Bisa bantu pekerjaan di rumah Nah, itu yang baik Anak-anak itu adalah kerunungan kita hari ini Tentang memilih mana yang baik yang menurut kehendak Allah Itu, kerunungan kita hari ini sudah selesai Kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih buat kasih karuniamu Terima kasih buat penyertanmu Terima kasih karena aku sudah mengingatkan kami Supaya kami bijak dalam memilih Supaya kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan Sehingga hidup kami menjadi lebih baik Tuhan pada pagi hari ini Kami berdoa untuk anak-anak kelas 9 Kira-kira Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak kelas 9 Sehingga mereka dapat belajar pada hari ini dengan baik Berikan hati yang taat Sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa Untuk masa depan mereka Untuk keluarga mereka Bahkan untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan Yesus pada pagi hari ini Kami juga berdoa untuk kedua orang tua dari anak-anak kami Kiranya kau memberkati mereka Dalam pekerjaan mereka Sehingga mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka Sampai ke jam perguruan tinggi Kami serahkan semua doa ini ke dalam tanganmu Kami percaya Tuhan Allah akan menolak kami Pada hari ini seluruh aktivitas kami Kami serahkan ke dalam tangan puasamu Biarlah Tuhan Yesus yang menjadikan berhasil Terima kasih Tuhan Kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini Kami akan belajar pada hari ini Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Jaliliya Amin Selamat pagi anak-anak Selamat belajar Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Dadah Terima kasih Tuhan Yesus Jaliliya